Intro Clownya ya, clownya kelihatan banget ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya ya Jumpa lagi di channel Mas Tupik Jadi di video kali ini kita gak rakit power ya Tapi kita akan modif Kebetulan ini sudah dimodif ya Jadi nanti saya akan jelasin aja Apa saja yang dimodif Jadi modifan kali ini adalah OCL 150W Yang saya modif dengan karakter mid-hike ya Karena banyak sekali yang request di TikTok itu Mas modif OCL 150W mid-hike Mas modif OCL 150W sub-low Mas modif OCL 150W Low mid ya Mas modif OCL 150W Mas modif Safari Mas modif OCL 50W Jadi banyak banget ya yang request dari teman-teman Di TikTok saya Mengenai modif karakter Dari sebuah power amplifier Jadi kita akan mulai dulu dari OCL 150W Yang sudah saya modif karakter mid-hike Jadi satu-satu teman-teman ya Jadi kita coba satu-satu Mid-hike Ganti low mid Kemudian ganti driver Ganti driver safari Atau ganti driver SOS C5 non-lamp ya Jadi seperti itu teman-teman Ini kita akan check-in dulu ya Kebetulan ini sudah saya modif Untuk penjelasan apa saja yang dimodif Itu nanti di akhir video Ini yang saya jelasin dulu ya Untuk karena disini ada dua driver Jadi yang kanan ini Drivernya itu masih Bawaan dari tunersis ya Ini saya pakai dari tunersis Dua-duanya dari tunersis Kemudian yang kiri Ini sudah saya modif ya Untuk kualitas suaranya Teman-teman bisa bandingin ya Bisa bandingin sendiri Teman-teman bisa menggunakan headset ya Supaya lebih jelas Untuk suara yang dihasilkan Dari kedua driver ini Ini tentunya yang pabdrian Itu ya Yang bawaan Itu pastinya Suaranya itu flat ya Karakternya flat Kita hidupin dulu ya Kita colokin dulu Ini stackernya ya Ke stop mentak Kemudian Ini sudah nyala Kipasnya sudah nyala Kemudian ini Output speaker ya Speaker kita pasang ya Ini yang minus Yang keren ya Ini kita pasang ke CT langsung Kita ambil dari sini Kemudian kita coba yang Ini dulu Yang bawaan dulu ya Yang normal Oke Untuk speaker nya Disini saya menggunakan ACR 6 inch ya Double Ini 6 inch Se-parallel Double Kemudian Kita coba nyalain Musiknya ya Kita pakai musik Nah ini udah nyala ya Ini yang bawaan Ini volumenya tak Matiin dulu ya Ini yang biru ini Ini yang Modifan Ini yang Yang merah Ini yang Normal ya Yang tanpa modif Oke Kita coba Naikin volumenya ya Ini yang Ini tanpa Ini ya Tanpa aksesoris ya Ini langsung dari Suaranya dari HP ya Dari laptop Maksud saya Ini tanpa Aksesoris tambahan ya Ini langsung ya Ini langsung ke Sini ya Ke speaker Ini bisa Bisa dilihat sendiri Jadi Gak ada Coursopper pasifnya Coursopper pasifnya Ada disini Teman-teman ya Ini Coursopper pasifnya Gak saya pasang ya Jadi Biar tahu Perbedaan Suaranya Teman-teman Gunakan headset ya Supaya Suaranya lebih jelas ya Oke Kita naikin volumenya Pelan-pelan PEMBICARA 1 Bisa dilihat sendiri Suaranya Seperti itu Teman-teman Oke teman-teman ya Itu tadi yang bawaan Sudah kita coba ya Videonya terpotong ya Maaf ya Karena Penyimpanannya Gak cukup ya Di HP saya Gak cukup Jadi dipotong Sekarang kita coba yang Hasil modifan ya Hasil modifan Kita coba ya Kita pindahin Output speakernya Ke sini Speakernya kita pindahin ya Pindahin ke sini Teman-teman Takut ngesap Oke Sekarang kita naikin Kalau kita nyalain musiknya Kita naikin volumenya ya Ini yang biru Yang modifan ya Yang ini No Tindak-tindak Terima kasih telah menonton Oke, jadi yang modifan ya Jadi low nada bassnya itu masih ada ya Jadi kalau pengen benar-benar bersih Nanti pengen benar-benar lownya itu gak ada ya Nada bassnya itu gak keluar sama sekali Nanti bisa menggunakan crossover pasif atau aksesoris tambahan ya Atau nanti bisa juga lewat sini Saya tadi nyoba itu berbagai macam komponen ya Saya cobain satu-satu ya Itu yang dihasilin ya Ini yang paling terbaik ya menurut saya Ini yang seperti ini ya Jadi sebenarnya bisa aja Tanpa aksesoris tambahan itu benar-benar suara mid aja Tapi suara yang dihasilin itu kurang jernih teman-teman Jadi yang terbaik ini menurut saya yang ini Tapi teman-teman nanti bisa sesuaiin diri ya Sesuaiin sendiri untuk komponennya Teman-teman bisa berkreasi sendiri Untuk mendapatkan suara yang terbaik menurut teman-teman semuanya Kita coba naikin lagi volumenya Ya habis ini saya akan pindahin ya Ini volumenya saya puter di arah jam yang sama ya Ini patokannya ke sini ya Ini ke kaki minus Kaki minus Kita coba pindahin Glownya ya Glownya kelihatan banget ya Jadi kalau yang hasil modifuan itu Nada middle-nya itu lebih lantang teman-teman Jadi seperti itu ya Kita coba lagi Kita coba ya Teman-teman bisa bandingin sendiri ya Suaranya kayak benar Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman ya Jadi seperti itu untuk ceksan-nya ya Sekarang kita matiin dulu Oke teman-teman ya Itu tadi video ceksan perbedaan driver yang sudah dimodif dengan driver yang belum dimodif ya Driver yang sudah dimodif masih ada nada bass-nya Tapi lebih tipis dibandingkan dengan driver yang belum dimodif Dan juga nada mid-nya lebih kenceng atau lebih lantang dibandingkan driver yang belum dimodif Suara juga lebih jernih Suara juga lebih jernih driver yang sudah dimodif dibandingkan dengan driver yang belum dimodif Sebelum saya jelasin buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Like jika teman-teman suka dengan video ini Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini Selanjutnya saya akan jelasin terkait komponen apa saja yang perlu diganti Dan ditambahkan agar driver UCL 150W ini menjadi driver yang memiliki karakter mid-hike ya Jadi tujuan modif ini bukan berarti untuk menghilangkan nada low-nya Nada low-nya itu masih ada Tapi lebih tipis Bisa sebenarnya nada low-nya dihilangkan Tapi beresiko suara yang dihasilkan menjadi serak atau tidak jernih Oke kita mulai dulu Kita mulai dulu dari bawah teman-teman ya Yang pertama ada input ya Ini kapasitor input yang awalnya 100nV ya Seperti ini Ini saya ganti dengan 33nV 33nV Kecilnya segini ya Ini yang bawaan 100nV Saya ganti dengan kapasitor 33nV Kapasitor ini semakin kecil nilainya Maka nada low-nya semakin tipis ya Teman-teman bisa kreasikan sendiri untuk kapasitor ini Rentang nilainya dari 22nV sampai 47nV Kemudian ada elko resonansi ya Yang awalnya 47nV ya Seperti ini ini 47nV Ini saya ganti dengan 4,7 4,7 mikrofarad Ini kelihatan gak ya Ini 4,7 mikrofarad 50V Teman-teman bisa menggunakan kapasitor ini Yang nilainya antara Yang nilainya di bawah 10 mikrofarad ya Bisa di kreasikan sendiri Sesuai selera teman-teman ya Kemudian ada resistor resonan yang nilainya 560 ohm ya Yang ini Ini saya ganti dengan resistor 330 ohm Ini yang 560 ohm Ini 330 ohm ya Ini saya ganti 330 ohm Kemudian ada resistor 560 Yang ini Yang sebelah sini Ini terhubung dengan tegangan minus Tegangan minus ya Tegangan minus Ini yang awalnya 560 ohm Saya ganti dengan 330 ohm Kemudian ada elko Abot strap ya Yang nilainya 47 mikrofarad Yang disini Yang disebelah sini Ini awalnya 47 mikrofarad Saya ganti dengan elko yang bernilai 10 mikrofarad 10 mikrofarad 50V Ini gak kelihatan ya Ya disini 50 10 mikrofarad ya Yang awalnya 47 Saya ganti dengan 10 mikrofarad Tujuannya agar dalam speaker ya Lebih tenang saat mendapatkan Nada bass ya Jadi gak terlalu Apa ya Bergerak liar gitu Jadi lebih tenang Ketika dapat Nada bass teman-teman Kemudian ada Resistor 1 kilo Ya 1 kilo Yang ada yang Di sebelah sini Saya ganti Dengan terimport 1K Yang ini Saya ganti dengan terimport 1K Yang saya seri Dengan resistor 390 ohm Ini resistornya Ada disini teman-teman Jadi Ini diseri Dengan terimport ini ya Tujuannya Agar mudah untuk setting DCO nya ya Jadi Waktu saya modif ya Waktu saya modif itu Keluar tegangan DCO Sekitar 100 100 milivolt Kemudian saya ganti ya Saya ganti dengan Terimport 1K Yang saya seri dengan Resistor 390 ohm Akhirnya saya Putar Transportnya Mendekati angka 0 ya Untuk digangkan DCO nya ya Jadi Kemudian Kemudian Ada kapasitor MKM 100 nanofarad Yang disini Yang saya seri Dengan resistor 10 ohm ya Kaki resistor 10 ohm Ini yang disini Ini terhubung Dengan Jalur Outspeaker Teman-teman ya Ini jalur Outspeaker Ini outspeakernya Ini terhubung Dengan kaki Resistor 10 ohm ya Kemudian Kaki kapasitor Kaki kapasitor Yang ini Ini terhubung Ke ground ya Tujuannya Untuk membuang Frekuensi liar ya Agar suara Yang dihasilkan Lebih jernih ya Ini ketika Enggak saya pasang Ini suaranya Agak Kurang jernih ya Dan agak Serak-serak Dikit gitu Jadi saya kasih ini Biar suaranya Lebih jernih teman-teman Kemudian Untuk TR driver Dan TR fast ya Yang ini Ini TR driver Ini TR fast Ini enggak wajib Diganti teman-teman ya Jadi bisa menggunakan Bawaan ya Misalkan teman-teman Beli driver Kit driver Dari turner Seperti ini TR fast ini TR driver Sama TR fast itu Enggak wajib diganti ya Atau bisa TR fastnya diganti Dengan TIP 31 Atau TIP 41 Nah ini Kebetulan Kebetulan Punya saya disini Menggunakan Transistor fast D438 Ya ini D438 Dan drivernya Menggunakan Transistor Driver D1763 D1763 Kelihatan enggak ya Ini Dan pasangannya D1186 Ini D1186 Kenapa saya ganti Karena transistor Driver bawaan Short ya Atau rusak Dan kebetulan Stocknya habis ya Yang TIP 41 Saya stocknya habis Dan yang saya punya Hanya transistor ini Jadi saya pasang ini aja Ya jadi Untuk transistor Driver Dan transistor fast Ini enggak wajib ya Diganti Atau teman-teman Ganti TR fastnya aja Yang awalnya itu Kalau bawaan Kalau ticket driver D2186 Itu BD139 Teman-teman bisa ganti Dengan TIP 41 Atau TIP 42 Tapi sesuaikan juga Pemasangan kaki Basis kolektor Dan imiternya Jangan sampai terbalik ya Oke teman-teman ya Jadi itu saja Komponen yang perlu diganti Agar mendapatkan Karakter suara Mid-Hike Pada OCL 150W Buat teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Di subscribe Like Dan nyalakan lonceng Notifikasinya Agar teman-teman Tidak ketinggalan Video lainnya Di channel ini Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh